Nah itu sih cowok bayam seringkuh, kalau cowok bayam gak seringkuh Oh oh namanya cinta bikin bodoh itu benar nyata sih Gue mau mengakui apa kesalahan gue dan mau meminta maaf gitu Jadi ini bukan nungguan lu Kemarin sempet viral dengan pengakuan itu ya Ya saya sih berani mengakui Karena menurut saya lebih baik saya menjadi mantan penjahat daripada saya masih menjadi penjahat Mendingan saya jadi mantan orang ketiga daripada saya masih diorang ketiga Sebenarnya kalau misalkan saya masih mau sama dia bisa banget, gampang banget caranya Kita udah 4 tahun, udah 4 tahun bersama itu gampang banget caranya udah putus nyambung itu udah biasa Kalau memang saya mau balik sama dia, saya itu akan giemin aja Dia juga pasti akan balik lagi, giemin aja gitu Tapi saat waktu dia baik-baikin saya, abis berantem itu baik-baikin saya Minta pangkat teleponnya apa segala macem saya bacanya Waktu itu saya berantem sama dia, saya tuh udah mikir Duh kayaknya udah gak lagi deh, ini udah bukan saat, udah bukan waktunya Udah 4 tahun gue mau buang waktu gue sia-sia Udah 4 tahun gue buang waktu gue sia-sia Dan itu kan udah sering terjadi berantem seperti itu Dan baik lagi, baik lagi, baik lagi Karena dasarnya memang jujur, saya tidak diboong Saya gak bohong, emang sayanya suka sama dia Emang sayanya tranjuk suka Dan salah saya juga, saya gak membenarkan diri saya Saya bukan korban, saya juga peraku Tapi saya mengaku salah dan saya mau Robat dan ketika saya punya suami nanti saya gak mau Suami saya punya orang ketiga Gitu Nih tanggal 11 Agustus Mbak Aja yang baca dia soalnya namanya nih tuh Baca nih Nih, lebih nih Bacain, ayo Denis, aku boleh telfon Misko, 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 misko Denis, misko, misko, misko Kamu udah ngangkat telepon aku ya, misko, misko Angkat telepon aku, Denis, kita harus ngobain Nis, gak usah dibaca namanya siapa ya Ya, itu hal udah biasa Dan aku kalo digituin, ya biasanya mau Memang selalu mau Dalam hati lubuk kecil pun aku mau Tapi kan kalo cewek itu kan ketika cinta Ketika hati bermain, logika mati ya Alias cinta itu bikin goblok Betul kan Mbak? Cewek-cewek itu, iya kan? Begini, betul gitu loh Nah, kalo misalkan udah logika bodo itu Gue selama 4 tahun udah mengalami itu Jadi apapun salah yang dia perbuat Dia sama cewek lain, depan mata gue Gue selalu maafin Karena gue pikir kalo dia sama Di depan gue sama cewek lain Oh, oh palingan gue cuman kan dari mabok Gitu segala macem Logika gue mati Tapi ketika angin 4 tahun ini Gue gak tau kenapa Mungkin gue tuh sangat jauh dari Tuhan Terus gitu ada saatnya yang gue pikir Gue gak bisa nih Sekarang gue juga umur berapa? Umur 31 Pas waktu tua Baru kenal dia kan umur 26an gitu Iya gitu Itu tahun berapa boleh disetak? Nah, ini 11 Agustus 2000 2022 lah Berarti udah gak ada Dan akhirnya dia mau hubungi Karena Mbak Deniz gak mau ngangkat lagi telepon ya Iya, itu yang pas dia pulang dari Bangkok Dan langsung aku klaimin papan ke rumahnya Kalau misalkan saya mau sama dia Saya masih mau Saya bukan dalam hati saya masih mau Tapi otak saya udah mulai berpikir Dan ini gak bener Gue mau sampai umur berapa? Masa gue umur 60? Baru gue gak sadar Iya kan? Tunggu gue masuk pantai jompo Baru gue sadar Iya dong Jangan lah Terus itu akhirnya umur 30 Kayaknya udah gak bener Dan mungkin ini panggilan dari Tuhan juga Buat gue Terus jadi gitu Akhirnya nyari-nyari Akhirnya Abis itu Abis itu masih Abis itu Soalnya sebelum ini udah berantem Tapi dibalikan lagi Terus masa gini lagi gitu loh Masa masih dibalikan lagi Sampai kapan? Terus itu saya melakukan sesuatu yang saya tahu Saya tidak akan pernah Dimaafkan Karena dia orangnya gengsian kan Kelihatan dong Gensinya serangit Secara kan ya kan Keluarga orang kaya Ya kan Berpendidikan Terpelajar Keluarganya konggong merat gak sih? Termasuk ombang gak sih dia? Gak tahu Keluarganya sih iya Cuma gini berbentuk Ya kan? Cuman kan disini gue belajar Orang yang sekolahnya tinggi Berpendidikan Gue tentu Berlakuannya juga bagus Sekolah apa? Sekolah tinggi gak menjamin Akelak lo Gitu Dipikir-pikir dulu Gue tuh selalu berpikir Ini cowok tuh baik banget Gitu Ini cowok baik banget Ngajarin gue usaha Kalo misalkan ada apa-apa Membimbing gitu Terus gitu baik banget Terus segala macam Itu dulu pikiran gue Tapi setelah gue pikir-pikir Mana ada sih cowok baik Seringkuh Kalo cowok baik Emang gak seringkuh Oh oh Namanya cinta bikin bodoh Itu benar nyata sih Mbak Dini Tapi ketika akhirnya Dia masih sering menghubungi itu Apa yang akhirnya Mbak Dini Gak mau lagi ngelayang Karena kan dia ada istri gitu kan Nah Apa yang akhirnya Mengeram Dirimu mengeram Gak mau lagi Karena ada suatu kejadian Ada suatu kejadian Dan ini udah gue ceritakan Di podcastnya Densu Tapi gak tau dia tuh Ditayangin apa kagak Gitu Karena ini Apa ya Gue cerita ini Di podcastnya Densu Kemarin hari Senin Tapi gak tau dia Kita liat dia Densu netral atau enggak Kalo dia netral pasti dia tayangin Karena Kalo dia gak tayangin Ya gue tayangin ya Nanti ke depan Itu gue menceritakan kisah sebenarnya Dan gue udah kasih liat juga buktinya ke Densu Ya kita berdoa aja Semoga Densu netral dan berbeda Karena Menurut gue Densu itu ada orang yang netral Jadi gue percaya sih Tapi gak tau deh Dia mau tayangin apa enggak Karena artis-artis ini Yang undang gue ke podcast Diteponin sama si Bulan Jangan podcastin Denis Gitu Semua temen gue juga Terus tanggapan gimana Mbak Bulan Mau nelfonin semua artis-artis yang punya podcast Untuk tidak mengundang dirimu Menurut gue Ini pesan gue buat Mbak Bulan ya Mbak Bulan Mbak Bulan Ada kakak Bulan Yang kepo Menurut gue Menurut Denis Ada baiknya Mbak Bulan lebih mengurusi diri Mbak Bulan sendiri Kalo misalkan Menurut Denis Mbak Bulan aja Ngurusin diri sendiri aja Menurut Denis gue bisa Mantan Mbak Bulan jadi direbut Mbak temen sendiri Udah gitu Mbak Bulan juga Kalo ngomong ke podcast Eh kalo ngomong ke temen-temen artis Seolah Mbak Bulan tau saya Kalo misalkan Saya mau keluar-keluan Cuman mau pansos mah Kayak kemarin Kewartawan Saya kan ga mau ngomong kan Sepet yang saya awal-awal ga mau ngomong Saya ga mau ngomong TV juga Saya ga mau ngomong Di TV Di podcast-podcast Pada undang saya Saya tolak loh Saya tolak Ada ngawarin saya berapa duit Juga saya tolak Karena emang saya maunya ngomong Di 2 podcast ini Densu yang menurut saya netral Karena ini netral Tapi ga tau Bisa teleponnya masih netral Nggak luka Nah terus udah gitu Ya dia menurut saya Ya dia ga lebih baik daripada saya Ngaca dulu kepada masa lalu anda Video anda juga tidak lebih bagus Dibanding video Dengan videonya itu Pas videonya ada Apakah dia mengaku Ngaku ga begitu Engga kan Diam kan bungkang kan Lupa deh gue udah lama banget Ngaku ya Apa bungkang gue lupa Ya pokoknya ya intinya ya Menurut gue Dia tidak lebih bagus daripada gue Kita semua sama aja Kita semua sama aja Bedanya Gue mau mengakui apa kesalahan gue Dan Mau meminta maaf Gitu Jadi ini bukan urusan lu 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 ngasih ikut campur Kabulan Lu ngasih ikut campur Kalau misalkan hidup Kabulan aja belum beres Punya pasangan juga Pasangannya masih Ditikung sama temen sendiri Ya ngapain lu Urusin rumah tangga orang Nggak ada urusannya juga Oke lah lu bantu temen Nggak apa-apa lu bantu temen U dengan ngomong Jangannya kasiannya si ini Kasian si ini Kasian apanya segala macem Nggak apa-apa Tapi kalau dalam isi Kontaknya dalam isi teleponnya Itu biang jangan Nah si Dennis orangnya jadi ini Kayaknya si Dennis itu cuma mau Pansos apa segala macem Pansos apaan sih Sama lu orang Lu kan artis senior Udah lah Sebagai artis senior Jadilah seorang artis Jangan jadi telemarketing Ya kan Tepon-tepon itu kan Udah kayak humas sekarang Bagian hubungan masyarakat Bener kan deh Humas artis Hubungan masyarakat artis-artis ya Bener kan Iya Mau ngapain Kenal juga nggak Kalau misalkan dia bener Dia bener memang Apa niat dia bener Mau membantu temennya Satu yang dia akan lakukan Dia akan telepon gue langsung Telepon gue langsung Untuk bilang Stop Dan gue kan lebih menghargai Gue kalau sama Yang kesak-kesakan Kenapa gue bisa temenan Ya karena gue memang orangnya Kalau misalkan Di kehidupan asli gue Gue menghargai Orang yang baik sama gue Gue lihat orang Terus udah gitu Tapi kan apa yang terjadi Disini kan Mereka ini memandang gue Sebelah mata Karena mereka memikir Ini mah Remahan nginang Gue mah udah oke Itu yang terjadi Gue nggak masalah Digituin Cuman Kalau gue digituin Dipojokin Gue mah tipunya bukan diem Bukan takut Gue malah pengen Makin wow gitu kan Iya Makin dipojokin Gue makin pengen Bebaskan aku Gitu Makin dipojokin Aku makin pengen berontak kakak Jangan kira aku takut Buka kakak Tapi pada intinya memang Kalau kamu buka Ya aku buka juga kakak Kakak jangan seti Aku takut Enggak lah kakak Tapi pada intinya Memang Kak Bolan itu Etiketnya mungkin baik Jangan yang tadi Itu ada dua opsi Etiketnya Nggak ngerti Etiketnya baik Atau dia emang Mungkin dapet side job Jadi telemarketing Atau bagian humas Entah nggak tau apa Etiketnya nanti nggak tau apa Kalau etiketnya baik Menurut saya adalah Kalau dia memang orang baik Dia tidak akan memandang saya Seberang mata Dan ternyata telfon saya Toh sumbernya juga di saya Yang bisa dimendiemkan mood saya Adalah saya Bukan dengan cara Lu mempengaruhi temen-temen gue Contohnya Uya Dan suatu yang gue tau ya Terus segala macam yang lain-lain Gue yang lain-lain Yang gitu Yang gue di cancel-cancel Nah Ya kalau etiketnya baik Ya nggak gitu lah Gue telepon aja gue Kan gue juga pasti nggak enak Nah kalau misalkan diprojokin begini Ya jadinya begini nih Gue press con Gitu Tadinya sih gue nggak mau gini Tadinya rencana gue adalah Gue ngomong kedua Ini kalifikasi Beres klik Dan gue akan minta maaf sama istrinya Seperti yang gue duang dulu Tapi ini gue diprojokin Gue di podcast sama Denisu kemarin Belum tentu ditayangin Terus udah gitu Yang lain-lain juga podcast gue di cancel Ya udah ini memaksa gue untuk ngomong di Youtube gue sendiri Dan memaksa gue untuk ngomong ke kalian Tadinya kan gue mau menjaga dan meminta maaf Gimana gue bisa menjaga lagi Kalau gue diprojokin dibungkam Di super tissue menurut gue Enggak juga sih Gak di super tissue Berlebihan 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 Kan sepertinya kan gue udah pernah bilang kan Memang niat gue seperti itu Gue akan ngomong kedua podcast Ngomong yang sebenarnya Dan ngomong yang Yang terjadi Yang terjadi Dan biar pesan gue tuh tersampaikan Pesan gue tuh belum tersampaikan Karena menurut gue Satu hal yang harus kalian anggap Kalian tahu Perselingkuhan ini Tidak dibenarkan Tapi kalian juga harus tahu Di zaman sekarang itu perselingkuhan Walaupun tidak dibenarkan Tapi Itu sudah dianggap menjadi sesuatu hal yang wajar Contohnya Apa Kemarin si RD Ke rumahnya si Uya Ditanya sama si Uya Kan sebenarnya kan Si Uya juga tuh Disobok apa tau sama si RD Jangan-jangan lu dikasih mesin cuci sama kulkas lu Makanya belain dia Nah terus Jangan-jangan ya Ini kan gue nanya ya Bisa jadi loh Abisnya Uya berubah Sausjak RD ke rumahnya Beneran Si RD ke apartemennya Maksudnya itu juga Lu Raki lah Gue dulu selalu menganggap dia tuh ya Wah Raki bahaya banget Memimpin gue Terus begitu bisa ngajarin gue ke janapan Tapi sekarang di mata gue Si RD tuh kayak mama komplek Yang ngumpet dikater bini Sumpah Masa bisa-bisanya dia ke rumah Uya Dia kenurusannya sama gue Iya sih Kenurusannya sama gue Empat tahun Tapi puji Tuhan Tuhan membuka mata gue Tuhan membuka mata gue Si RD ke rumah si Uya Terus begitu Uya bilang gini Ngomongin apa gitu Gue nganti Kayaknya si Uya juga nutup-nutupin lah Belain lah tuh ya Gue gak tau pasti Gue yakin ada sobokan kayaknya ya Nah terus dia gitu Coba besok gue cek ke rumah Uya Jangan-jangan ada pesen cuci baru Atau TV baru Atau AC baru ya Pasti kalo gitu Berarti disobok dia Tapi gue gak tau Nah terus dia bilang gini Emang iya Kata si RD ke Emang iya gue akuin Pertamanya gue Ngejar Iya Tapi ya mau gimana bro Namanya kan juga cowok Maklum lah bro Oh berarti perseringkuan tuh jangan gue wajar loh cowok Itu bikin gue naik pitam juga sih Lo gak gentle Sebagai laki terus dia bilang Gue tuh udah baik sama dia bro Baik Empat tahun yang lalu gue kasih dia Apa proyek apa segala macem Eh kenapa lo kasih gue proyek waktu itu Karena awal-awal gue gue cuekin elu Pas lo tawarin gue kejaan Baru gue mau Jangan sok ganteng lo Iya Gue jadi kesel Gak kesel juga sih biasa aja Jadi nih Dan itu sudah telah sana belum sih Mau minta maaf caranya Seperti apa melalui podcast Apa ingin ketemu langsung Pak Penjelasannya itu Gue ada pesan-pesan yang belum tersampaikan Sampai saat ini Dan gue itu waktu itu Gue udah memilih orang-orang yang menurut gue tepat Dan itu adalah tepat itu waktu itu Karena menurut gue dia neutral Gak tau deh sekarang masih neutral Terus nah Abis setelah pesan-pesan gue tersampaikan Itu salah satunya itu Perselingkuan tidak boleh dapet wajar Karena semua orang dapet wajar Dan ketika adanya perselingkuan Yang disalain siapanya Selalu Ceweknya kan Yang dihujat abis Ceweknya kan Padahal memang betul Ceweknya salah Saya salah Gue salah Tapi kalian juga harus tau Sumbernya juga cowoknya Cowoknya yang Yang ngegodain Gimana ceweknya bisa lulu Kalau cowoknya ngegodain Iya kan Jadi yang harus terjadi adalah Yang disalain dua-duanya Cewek dan cowok Salahnya seimbang Gue dan dia Salahnya seimbang Jangan bilang salah guenya Kalau misalkan Laki bener Berprinsip Lu mau dikasih seribu cewek Pun gue gak bakal mau Kalau dikasih Kalau ini kan Sekarang konsepnya dua-duanya salah Kenapa ceweknya yang disalain Kalau gue sih gak apa-apa dihujat Mental gue teruji klinis Iya mental gue teruji klinis dari dulu Buat gue gak gak ada apa-apa Tapi gue mau membagikan pengalaman hidup gue Yang menurut luarang aib Bagi gue bukan aib Bagi gue adalah pengalaman hidup Pembelajaran dalam hidup Yang gue mau share ke luarang Dengan konsekuensi yang gue tau Gue pasti dihujat Gue pasti habis Dan yang bagian sana Pasti yang dipuja-puji Gue udah tau Tapi kan gue kan gak hidup dari nama baik Buat apa? Gue munah-munah seperti mereka Dunia mereka menurut gue Dunia munah-munah Mereka perlu nama baik Gue dapet iklan produk Mereka perlu nama baik Gue dapet duit Gue mau mendingan Nama gue hancur Tapi niat gue baik Nama mereka baik Emang niat mereka baik Mereka emang gak raja ninggu di depan kamera sih Tapi di belakang kamera Mencoba untuk Apa tuh namanya tuh Mentutup-tutup itu boycott ya Intervensi Intervensi Supaya orang gak podcasting gue Apa segala macem itu apa tuh Si Boycott Iya boycott ya Yang si Humas telemarketing Bulan melakukan itu Iya Tapi sudah diarsanain belum mbak Pengen gak Saya pengen Saya pengen Saya pengen Saya pengen Saya pengen Itu akan ada saatnya Tapi ini kan situasinya Gue diburok-burok gini kan Pesan gue tidak tersampaikan Pembelajaran hidup gue tidak tersampaikan gitu loh Dan Bro Ini belum saatnya Karena ini masih sama-sama panas Dan itu pasti akan ke Dennis setelah Mungkin ya mungkin Setelah ada boycott segala macam dari dirum pasti apa tetep ada Oke nih gue mau minta maaf sama pihak si istrinya itu Gue mah akan, tapi gak sekarang Tadinya gue tuh sempet pasti gue mau minta maaf Ini sekarang gue lagi berpikir dua kali Minta maaf, minta maaf, minta maaf Karena mereka memandang gue sebelah mata Tapi kalau misalkan niat gue Makanya itu gue kan tidak pernah mengarah ke dininya kan Sekalipun aja Gue tidak pernah pernah satu statement mengarah ke istrinya Karena ini gue fokus ke lakinya Lakinya yang salah Sampai detik ini lakinya masih menghubungi gue Dan masih pengen mengajak hubungan gak sih? Konteknya gue uya sekarang kan udah gue buruk Denis, berarti terakhir Agustus lalu? Agustus berhubungan kontek sama dia Agustus lalu Ketemu September Terakhir September Tanggal berapa dia lupa sebelum gue ke Pakai Ketika ketemu terakhir kemarin sama FD itu sendiri apa? Pokoknya udah gak enak ya Udah ribut-ribut gitu Ya udah itu lah kan Soalnya udah gue kontekin Soalnya udah gue kontekin Saat September itu udah gue kontekin kan Gue udah ngoce-ngoce di IG Dan gue selama 4 tahun itu gue diam Gue selalu ngulut gue selalu apa Mungkin dia agak shock juga kali ya Kok gini di kontekin ya Iya dan gue kan kalo udah ngontekin Gue kan kontekinnya sampe tuntas Nah dia kan marah ya Mbak Ketika dia marah Dia kesel akhirnya Dia terus menghubungi dirimu Lo gak respon Apa itu juga salah satu Dia merasa dipermalukan Enggak Enggak Kalo dia gak hubungi gue Gak gue respon sering Ketuju-ujungnya dia ke rumah Depan rumah gue palingan Nah tapi yang ini Yang gue lakukan Biar kita gak balik lagi itu Gue kirimin bunga papan Apakah bunga papan nya Atau mbak? Mana jadi manis mo Eh gitu segala macem kan Nah ini yang terjadi kan Biasa kan Dia minta balik Atau gue minta balik Itu udah sering Terjadi Dengan jujurnya baik-baik lagi Itu cuma hal biasa Yang umur 4 tahun Nah tapi ketika gue kirimin papan Gue jadiin itu konten Apa segala macem Dia merasa Dia kan gengsian banget Dia merasa Harga dirinya ya Ini sebagai laki gitu Lo kok gitu Apa segala macem Mbak selama 4 tahun Berhubungan itu Ketika lo sadarnya itu apa sih Ketika ini laki orang Dari pertama kan juga udah tau mbak Itu laki orang Saya gak bohong Saya udah tau dari awal Dia itu laki orang Hari pertama kenalan Dia bilang Saya tidak tau dia siapa Dan saya tidak tau istrinya siapa Karena saya tidak pernah nonton TV Nah minggu ketiga Asisten saya bilang Itu kan hatinya ini Ini gitu Itu saya tau Dan saya itu tidak mengontak Tidak mau Saya kontak sama dia Sejak dia menawarkan saya proyek Di Asian Games Bunga Ya itu setelah itu saya Setelah itu saya Setelah itu saya Nah use Ya ini Ini baru sini Masalah kena Masalah kerjaan Yang selesai Setelah itu Masalah kerjaan Setelah saya Setelah saya sama dia gitu oke denis ya siap bang apa bang inisial rd itu banyak nama rd itu banyak siapa rd itu siapa yang dimaksudnya siapa ya dari tadi ngomong rd rd itu siapa nggak tahu kenapa aku bisa nggak tahu ini apa tuh nggak tahu nggak tahu ini apa tuh nggak tahu kalau mereka lagi jadi kesalahan kamu ya pastilah emang nggak enak orang ya pastilah emang nggak enak ya kan pasti adalah gitu yang mereka yang mereka inginkan saat ini adalah ini kenapa makin apa segala macem kenapa gua mencoba mereka mencoba untuk supaya gua nggak menutup apa ya menutup tempat untuk gua speak up terpon apa-apa karena mereka menganggap ditanya akan hilang dengan sendirinya ya kan ya seperti yang ngapa lampau gitu cuman kan dia kan nggak tahu jenis bacotnya nggak capek-capek sebelum tujuannya tercapai jenis mau ngomong terus gitu tapi tapi ketika dia terusan terus-terus dirimu nggak langsung stop ya untuk hal ini karena ini udah terjadi orang udah tahu gitu indikasinya ke orang itu gitu ada nggak sih buat mengkat dia untuk tidak menghubungi lo lagi lo ada usaha untuk itu kan dia di blok sekarang gue di blok dia dan lo punya podcast lo ngomong gini gitu nggak untuk stok untuk dia menghubungi karena kan terakhir tadi tanggal 11 Agustus ya kan dia menghubungi Mbak Deniz tuh ada nggak sih cara Mbak Deniz masih ada ketemu lagi tanggal September ya September nah itu ketemu itu apa yang diobrolin? Tampai dia udah ditanya ribut-ribut gitu ya ribut-ribut apa segala macem ya gitu berarti indikasinya memang dari cowoknya ya nggak berhenti-berhenti untuk ngeganggu dirimu? ada juga indikasinya dari dia tapi ada juga saya nggak bohong ya nggak mau naaf dan hubungan 4 tahun itu ada juga yang ditinggalin saya minta-minta ada juga itu udah biasa lah saat saya berbuat salah kayak kemarin saya hampir nikah sama siapa tuh sama cowok saya si JK itu saya hampir nikah kan tapi kan dia WA-in saya terus saya ketemuan sama dia pas saya pulang di Ambrick dia langsung ke rumah saya sini ya saya minta maaf sama dia dia kan nyanyain saya ya saya minta maaf dan saya minta maaf saya bilang saya saya ngakuin saya jujur terus saya kemarin sampe nikah apa segala macem gua minta maaf sama dia gua masih bersalah gua udah paksain tapi gua nggak bisa ya saya minta maaf sama dia gitu terus mbak Mbak Denny mengungkapkan ini semua feedback yang Mbak Denny sasakan apa? konsekuensinya konsekuensinya kerugian terbesar yang didapat adalah di gue oke gua dihujat tapi nggak boleh berbicara sih gua dihujat gua dihujat gua dihujat kalau endorsen juga ya kan nggak ada bisa dilihat ini mah bukan masalah duit ini masalah hati terus itu gua dihujat terus udah gitu ya dimusuin teman-teman artis terus udah gitu namanya juga dunia muna-muna udah gitu kan diteponin sama teman-teman artis kan pertamanya pas beritanya keluar kok senyum-senyum sih kayak seneng banget gua menerita tejak digital kan berjalannya Mbak Denny sasakan Mbak Denny sasakan kan berjalan ya ketika nanti dirimu tadu tadu maksud saya kan tadi teman-teman artis bahkan tepon gua nih pas ceritanya boom nih kan ya pas ceritanya boom teman-teman artis tepon terus semua tuh ya kepo-kepo gua nyesel juga cerita tepon gua nanya nyes-nyes kenapa gitu kan sosok perhatian gitu kan segala macem ini kok bisa begini-begini terus deh gitu udah tuh gua ceritain kan itu gua gak cerita semua gua cerita dikit gua ceritanya misalkan AB terus deh gitu gua cerita AB kayak oh yaudah gini-gini ya semoga gak ada apa-apa pas segala macem nah gua yang gua ceritakan AB nih kan nih artis nyampe lagi ke yang lain dikasih bumbu balado bumbu bacan bumbu sos padang gua ngerti jadinya nyampe nya EF DF nyampe nya ini jadi GG pokoknya jadi beda nyampe lagi ke si RD jadi ini terus nyampe lagi ke UYA jadi ini pokoknya nyampe lagi ke gue beritanya jadi eh ngawur jadi ABJDFGHI pake bumbu-bumbu makanya daripada itu daripada gua cerita sama teman artis yang dunia muna-muna itu mendingan gua langsung bacot aja gitu kan di sosmed kan langsung jelas apa yang gua ngomong tersampaikan jajak-jajak kan berjalan ketika nanti next kamu punya jodoh dengan kamu pernah melakukan perselingkuhan itu kekamunya sendiri gimana? itu salah satu tujuan utama gua kenapa gua konten-in ini biar nanti suatu saat ketika gua punya suami punya suami punya laki punya anak saat gua punya suami nanti suaminan gua nanti akan melihat jajak digital dan dia akan belajar perselingkuhan itu tidak dianggap wajah gak boleh karena kalo misalkan lu seringkuh yang malu bukan lu doang tapi keluarga lu juga gitu makanya pesan dan makanya di sini adalah jangan seringkuh dan ketika gua punya anak cowok nanti anak cowok gua gua suruh tonton podcast gua semuanya yang banyak banget itu belajar dari mami jangan mau jangan mau seringkuh nanti nanti seringkuhan kamu bacot kayak mami gitu malu kan kamu kita gitu iya kan ketika saya punya anak cewek nanti ketika saya punya anak cewek nanti belajar nonton semua podcast mami lihat tuh mami dulu mami dulu oon banget kenapa mami oon karena mami gampang banget terbuai sama janji-janji manis raki kan mami bilang apa jangan percaya sama cowok apakah cowok yang punya istri dengerin kata mami bukinya tuh ada di konten mami gitu danis selamat tadi janji masih cinta apa enggak siapa tuh yang nanya tuh pokok pokok opa 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 opa